Pemberian santunan kepada duafa dan anak yatim menjadi pembuka pada acara buka puasa bersama pengurus wilayah Ikatan Wartawan Online Riau dan pengurus daerah Ikatan Wartawan Online Indra Girihilir pada Jumat 5 April 2024. Bekerja sama dengan Basnas Indra Girihilir, kegiatan ini digelar di salah satu olah hotel yang ada di Tembilahan dengan mengusung tema Rekahkan Spirit Berbagi dan Keagraban Uhuah Islamiyah di Ramadan Penuh Berkah. Ketua PWIW Riau Muridi Susandi dalam sambutannya berharap seluruh wartawan yang tergabung dalam Iwo menjadi pelopor pendukung program Basnas yang telah banyak dirasakan manfaatnya untuk masyarakat. Saya berpesan, salurkanlah zakat ke lembaga amir yang dikelola pemerintah yaitu Basnas Kabupaten Indra Girihilir, agar zakat yang terhimpun bisa menjadi kekuatan finansial yang besar bagi usaha kita memperbaiki kehidupan sosial umat Islam khususnya di Kabupaten Indra Girihilir. Saya berharap kawan-kawan media yang tergabung di ikatan wartawan online dan yang hadir, hendaknya kita menjadi pelopor pendukung program Basnas karena Basnas selalu hadir saat masyarakat membutuhkan. Basnas juga memiliki rumah singgah, membantu operasi kataran, musibah bencana, orang sakit, dan lain-lainnya. Sementara mewakili penjabat Bupati Inhil, Kepala Dinas Kominfo Pers Indra Girihilir Trio Beniputra dalam sambutannya mendukung dan menyambut baik pelaksanaan kegiatan ini di tahun-tahun berikutnya. Dengan tujuan meningkatkan selaturahmi sekaligus memperarat persatuan dan kebersamaan sebagai mitra pemerintah daerah. Tentu kegiatan-kegiatan seperti ini terus tetap bisa diselenggarakan di tahun-tahun berikutnya. Karena melalui acara-acara ini juga memberikan sebuah sarana buat kita bersilaturahmi sekaligus memperarat persatuan dan kebersamaan. Apalagi ikatan wartawan online atau IWO di Indra Girihilir ini merupakan mitra yang tidak bisa terlepas dari pemerintah Bupati Indra Girihilir. Selama kami terlibat di dalam pemerintah Bupati Indra Girihilir, terutama di bidang penyebar luasan informasi kemitraan di Bupati Indra Girihilir, kami sangat merasa terbantu dengan keberadaan IWO. Mudah-mudahan tukungan, support dari IWO kepada pemerintah Bupati Indra Girihilir juga selalu semakin ditingkatkan. Dan kami juga dari pemerintah Bupati Indra Girihilir tentunya akan berusaha dan berubaya memaksimalkan apa yang bisa kami berikan, apa yang bisa kami lakukan dalam rangka kemitraan ini. Turut hadir pada pelaksanaan buka puasa bersama tersebut, unsur Forkopimda Inhil, Wakil Ketua Bidang Pengumpulan Zakat Basnas Inhil, Perwakilan Pimpinan Jabamang Riyoke Prisariah, dan para tokoh masyarakat, serta anggota IWO Indra Girihilir. Randi Pradika, Jadri Anwar melaporkan untuk Demilang Televisi.